Intro Hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan Kita perlu orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri Kita perlu kerikil supaya kita selalu berhati-hati Kita perlu semak berduri agar kita selalu waspada Kita pun perlu masalah agar kita tahu bahwa kita punya kekuatan Kita perlu persimpangan agar kita bijak dalam memilih Kita juga perlu air mata agar kita tahu caranya merendahkan hati Jangan pernah takut untuk berjalan di jalan yang benar Jika sudah tak ada lagi dinding untuk bersandar Masih ada lantai tempat kita untuk bersedih Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan Tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki Dan sabar menanti yang akan mengambil Karena sesungguhnya kebahagiaan bukanlah hasil Ia merupakan hadiah setelah berusaha Tidak masalah seberapa sering engkau terjadi Yang terpenting adalah Seberapa cepat engkau bisa bangkit kembali Keyakinan adalah ketenangan di dalam hati Yang tidak akan bisa kita dapatkan Tanpa perenungan yang mendalam Jika kamu terus memfokuskan dirimu Pada apa yang tertinggal di masa lalu Kamu tak akan pernah bisa melihat Apa yang ada di depan Tahukah kamu Bahwa kebahagiaan kehidupan kita ini Tidak akan pernah terjadi Jikalau kita sendiri hanya berharap Namun tidak pernah berusaha menemukan dan menciptakan kebahagiaan itu Karenanya ketika kamu telah memulai sesuatu hal Jangan hanya bisa mengakhirinya saja Tapi kamu juga harus punya keberanian untuk menyelesaikannya juga Di dalam kehidupan ini pun Kita pasti akan mengalami kondisi nyaman dan kondisi sebaliknya Jadi bijaklah menghadapi semua keadaan kehidupanmu Ambil semua hikmah yang baik maupun yang buruk Jangan langsung menjatuhkan penilaian sebelum kamu betul-betul mengenali Karena yang terlihat indah Belum tentu selalu indah Dan yang terlihat buruk Belum tentu selamanya buruk Nikmati dan syukurilah semua kehidupan yang kita saksikan di hari ini Karena esok belum tentu kita masih bisa menyaksikannya kembali Seringkali kita tak bisa mengubah keadaan Tetapi bisa kita ubah persepsi kita tentang keadaan itu Selama masih ada impian Harapan akan selalu ada Selama masih ada harapan Kebahagiaan pasti kita dapatkan Taplah berharap Meskipun kadang harapan itu nampak kosong Yakinlah Di balik hujan ada pelangi Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah Yakin Membuat segalanya menjadi mungkin Harapan Membuat segalanya menjadi indah Tidak ada yang tak mungkin di dunia ini Selagi kita berusaha untuk mampu mewujudkan semua itu Tidak seorang pun punya kemampuan Untuk melakukan hal-hal yang sempurna Tapi setiap orang Diberi banyak kesempatan Untuk melakukan hal-hal yang benar Masa lalu itu sudah lewat Tak akan pernah kembali lagi Masa depan itu Belum terjadi Jadi kita tak tahu Apa yang terjadi Dan akhirnya Hanya berangan berharap sesuatu Tapi Di masa kini lah Kita harus menentukan Dan membuat keputusan Terhadap diri kita sendiri Selama kita memiliki kesadaran yang tinggi Untuk terus memperbaiki diri sendiri Maka selama itulah kita bisa menghargai diri kita Memang Kita memiliki kebebasan untuk memilih Tapi kita Tidak bebas atas konsekuensi Dari pilihan yang kita ambil Jadi jangan hanya hidup Untuk membuat orang lain terkesan Tetapi Hiduplah untuk menuliskan kisahmu sendiri Dan Akan ada selalu hikmah Di balik setiap ujian yang kita terima Kadang kita harus belajar Untuk mampu berdiri di atas kaki kita sendiri Karena bagi sebagian orang yang telah berjanji Selalu ada untuk kita Akhirnya mereka juga pun akan pergi Mulailah hari ini Dengan niat menanakan kebaikan Dengan niat yang baik Langkah kita pun akan terasa ringan Beban hidup pun tidak akan terasa berat Mulai hari ini Besok Dan seterusnya Kenapa kita harus bersedih Jika kebahagiaan Jika kebahagiaan Bisa kita ciptakan sendiri Tanpa harus terpaku Dengan standar kebahagiaan orang lain Jika kamu tidak suka mendengar sebuah ucapan kata-kata dari orang lain Jangan sampai engkau mengatakan Hal yang sama pada orang lain Berbahagia Bukan hanya karena segala sesuatunya baik Tetapi karena kamu masih mampu melihat hal baik Dan segala sesuatu yang ada Mungkin bodoh dapat diperbaiki dengan cara belajar Kurang cakep pun dapat dihilangkan melalui pengalaman Namun sikap jujur Akan sangat sulit untuk diperbaiki Ikhlas adalah keharusan Dan merupakan sebuah proses Menjadikan sesuatu yang sudah biasa Menjadi tidak biasa Agar lebih terbiasa Taukah kamu Kadang ada saatnya kita pun harus melepaskan dan mengikhlaskan Karena ada banyak hal Yang tidak bisa kita paksakan di dalam hidup ini Memang terkadang Kita harus rela untuk terjatuh serendah-rendahnya Daripada yang pernah kita bayangkan Namun semua itu Akan mengajari kita Untuk bisa berdiri lebih tinggi Daripada kita yang sebelumnya Jangan pernah takut dengan perubahan Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik Namun sebagai gantinya Sesuatu yang jauh lebih baik akan datang menjemput kita Gagal itu urusan nanti Yang terpenting Kita berani untuk mencoba Dan mencoba Jangan menyerah atas impianmu Impian memberimu tujuan hidup Ingatlah Sukses bukan kunci kebahagiaan Kebahagiaan lah kunci sukses Bersyukur atas keberhasilan Itu sudah biasa Namun bersyukur atas kegagalan Itu baru luar biasa Jangan jadikan kekurangan sebagai beban Itu hanya akan membuatmu sulit Untuk berlari mengejar impianmu Impian Tidak akan terwujud dengan sendirinya Kamu harus segera bangun Dan berupaya untuk mewujudkannya Berpikir positif dan optimis Terlihat seperti kalimat puisi yang sepele Tapi sadarilah Ini sangat penting dalam peran kamu Mengambil keputusan Yang akan menentukan kesuksesan Atau kehancuran Hidup Bukanlah soal seberapa lama Melainkan seberapa dalam memaknainya Ketika kamu dilanda sebuah keraguan Ikutilah kata hatimu Coba tanyakan kepada hatimu Dan renungkan jawaban dari dasar sanubarimu Karena kita harus belajar Untuk mulai mempercayai hati nurani kita sendiri Jangan pernah engkau membenci mereka yang mengatakan hal yang buruk untuk menjatuhkanmu Karena justru mereka lah yang membuatmu menjadi semakin kuat setiap harinya Sedangkan cobaan demi cobaan yang diujikan Tuhan kepadamu Bukan juga karena Tuhan tidak adil atau membenci mu Sesungguhnya Itu adalah pertanda betapa Tuhan sangat menyayangimu Dan sudah menyiapkan akhir cerita yang sangat indah untukmu Ketika seseorang yang sangat kamu percaya mendustaimu Ketahuilah bahwa kamu tengah belajar untuk lebih percaya pada dirimu sendiri Jangan terburuk ketika kamu tengah berada dalam situasi terburuk Tuhan memberikannya padamu Karena dia ingin kamu lebih kuat dari sebelumnya Perjalanan adalah suatu pembelajaran Jika tak ada pengorbanan Lambat laun kita akan tersisihkan Hidup ini terlalu singkat Jika hanya digunakan untuk membendam dendam yang berkepanjangan